Bayar, sekarang 35 juta. Yang seko-seko berangkat mudah-mudahan mati di Tanah Suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah, dilonjorkan saja beruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu, kok bayar 35 juta. Ibadah haji itu bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali satu umum haram. Dan biasanya para penjabat juga berdatang yang ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Sahabat, kontroversi Ponpes Al-Zaitun Indramayu belum selesai. Setelah sholat berjemah sof laki-laki bercampur dengan perempuan, kemudian salam Yahudi, sekarang muncul lagi pengakuan seseorang yang mengungkap keanehan lainnya. Keanehan ini disampaikan mantan tokoh negara Islam Indonesia NII Ken Setiawan, yang juga merupakan bagian dari Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Ibadah haji bukan di Mekah melainkan ke Indramayu setiap setahun sekali pada bulan Satu Muharam. Ungkapan Ken Setiawan kini terbukti, dari ucapan Panji Gumilang sendiri di saat hutbah depan jemaatnya membahas lagu Indonesia Raya, bahwa Indonesia tanah suci. Enggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, otak orang Indonesia ini banyak yang salah memahami tanah suci, karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar 35 juta yang sepuh-sepuh mudah-mudahan mati di tanah suci, di mana itu, di Mekah, ujar Panji Gumilang dengan penuh kesal. Dari ucapan Panji Gumilang ini secara tidak langsung melarang orang untuk beribadah haji ke tanah suci. Bahkan bila dikaitkan dengan isu yang beredar saat ini, bahwa ada ritual naik haji di Al-Zaitun, bila benar halnya seperti itu, ungkapan Ken Setiawan dipastikan benar adanya. Sebelum berjaga anak-anakku, Bung Karno membaca stansa ketiga dari Indonesia Raya, sebaik saja diumumkan dan diproklamirkan proklamasi yang pertama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, beliau membaca, Indonesia tanah yang suci itu. Suci, suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini, banyak yang salah memahami tanah suci, karena tidak membaca. lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah, dilonjurkan saja beruk, tidak ada tanda. mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia tanah yang suci. Suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Tidak keluar. Tidak keluar. Tidak keluar dari masjidun. Semua tanah. Masjid. Masjid itu suci. Boleh untuk sholat. Walaupun tidak ditulis puluh arunin masjidun, berani Indonesia tanah yang suci. Oke. Nah, Mas Ken, kalau temuan-temuan lain dari NII Crisis Center ini, juga apakah sejalan, senafas dengan temuan dari Kemenak, dan juga MUI yang tadi sudah disampaikan? Atau ada temuan lain yang cukup mencengangkan, dan perlu mendapat perhatian khusus juga, dari aktivitas di Al-Zaitun? Ya, terkait temuan lain, yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat. Rukun Islamnya itu dirubah. Sahadatnya dirubah. Jadi di Al-Zaitun perlu diketahui, ada dua struktur. Teritorial dan fungsional. Ada yang bergian pesantren, ada yang bagian gerakan bawah tanah lainnya, yang tidak terpublis. Jadi memang ketika bicara santrik, kurikulumnya masih dinas pendidikan. Tapi ada hidden kurikulum. Ini yang tidak pernah terpublis. Jadi mengatakan bahwa sahadat itu bukan hanya tiada Tuhan sekalian Allah, tapi tiada negara, kecuali negara Islam. Badan siapa bernegara, selain negara Islam, maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tatsiri, mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan, karena menganggap Indonesia masih jahiliyah. Jadi belum wajib sholat. Jakat juga ditunjukkan, satu gantang kurma. Puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali, satu muharam. Dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Nah ini kan fakta-fakta seperti ini, tidak dipercayai oleh pemerintah. Padahal kami semua, para menentang NI, sudah siap memberikan kesaksian. Bahkan dulu di MUI, di Kementerian Agama, kami disumpah bahwa, apa yang kami, apa ya, sampaikan ini, ya benar-benar fakta terjadi. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setahun sekali. Setiap satu muharam biasanya para pejabat juga pada datang ke sana menurut Ken Setiawan. Bila kita memaknai kata-kata Panji Gumilang di saat mengatakan Indonesia tanah yang suci, mungkin ia mengartikan untuk apa ke tanah suci, Indonesia juga tanah suci, untuk apa jauh-jauh datang ke tanah suci Mekah, mendingan ke Indramayu saja, sama-sama tanah suci. Bisa jadi seperti itu pengertian Panji Gumilang ini, bagaimana menurut sahabat silahkan tulis di kolom komentar. Dilanjutkan lagi Bung, karena mengatakan tanah kita yang sakti. Indonesia ini sakti. Mondrobuno. Cuma banyak bangsanya, yang tidak percaya pada kesaktian Indonesia. Mengapa tadi? Tidak percaya bahwa Indonesia itu suci, dan Indonesia itu sakti. Jadi Bung Karno menyiapkan sebelum merdeka, tetalah merdeka, dan setelah merdeka. Malhasil, baca. Cita-cita kemerdekaan, kemudian baca lagi, dalemi lagi, jadikan adat istiadat, jadikan sopan santun, jadikan budi pekertimu. Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya ini, dari stansa 1 sampai stansa 3. Tidak susah membangun budi pekerti. Ini saja dalemi. Nanaku dari SD, dari Paut, mulai dipahamkan dari stansa 1 sampai stansa 3. Oh itu tidak ada undang-undangnya. Ini diciptakan oleh bangsa. Tidak usah nunggu undang-undang. Baca semuanya tiga. Dan nanti, ujian, baik akhir, maupun, apa namanya, tengah semester, ujian akhir, tidak hafal ini, jangan diberi ijazah. Tidak bisa mengartikan ini, jangan diberi ijazah. Saya tidak mau nanda tangan. Aliyah juga seperti itu. Sama halnya dengan yang tidak hafal Asma'ul Fusna. Asma'ul Fusna yang begitu rumit saja bisa dihapal oleh anak-anakku. Lah ini, yang kamu tempat tinggalmu. La uksimu bihadal balad. Tunjukkan jarimu hadal balad itu di sini. Antahillum bihadal balad. Walid wama walad. Itu tanamkan. Dan tanamkan. Bukan Nusantara anak-anakku. Indonesia Raya. Jangan terjebak. Yang dipertahankan Indonesia Raya. Karena terjebak oleh Nusantara, maka ada yang ke Kalimantan. Bajar Nusantara. Nusantara itu masa lalu. Hari ini adalah Indonesia Raya. Bukan Nusantara. Nanti kalau Nusantara, nyabok Malaysia nanti. Nyabok Singapura. Nyabok Filipina. Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ayo, hidup. Satu, dua, tiga. Hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Sudah. Demikian sahabat yang bisa kami tukang nyimak sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Tolong luruskan. Bagi umat Islam mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa merubah atau keluar dari syariat Islam. Sekian dan terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.